Halo semuanya, selamat datang di channel The Grid bareng gue, Siwa Di video kali ini gue mau nge-share beberapa trik buat para pengguna iPhone Tapi sebelum mulai, bantu subscribe dulu ya ke channel ini Karena di channel ini gue sama Rangga bakal banyak ngomongin soal pergejitan Selain itu, bakal ada video baru juga setiap minggunya Kalau udah subscribe, yuk langsung kita mulai ya Yang pertama, kalau mau konekin bluetooth, kalian gak perlu masuk ke setting dulu Tapi bisa langsung dari control center, gini caranya Buka control center, tekan sekian detik sampai bagian ini pop up kayak gini Terus tekan lama di icon bluetoothnya Nah, nanti muncul pilihannya Tinggal kalian konekin aja Oh iya, fitur ini bukan cuma buat bluetooth aja ya Tapi bisa buat wifi juga Yang kedua, fungsi search di iPhone itu gak berfungsi buat nyari aplikasi aja loh Tapi bisa buat yang lain juga Salah satunya, bisa buat kalkulator Jadi kalian bisa ngitung disini tanpa harus buka aplikasi kalkulator Nih, contohnya Ketiga, buat yang ngerasa terganggu dengan pop up notification yang muncul dari aplikasi Terus minta rating Nah, itu tuh bisa di off loh Caranya, buka settings Terus pilih iTunes in app store Scroll agak ke bawah, nanti ada in app rating dan review ini Disitu tinggal kalian off aja Keempat, cara ngumpetin foto atau video biar gak gampang diakses sama orang lain Caranya gini Buka aja di foto atau video yang mau kalian ngumpetin Kalian klik di icon share ini Terus scroll dan klik di pilihan hide Hide foto Nah, kalau udah di hide File yang kalian hide atau umpetin itu gak akan muncul di galeri ini Buat ngeliatnya Kalian harus masuk ke tab album Terus scroll aja File yang di hide itu adanya di bagian bawah Ya, kali aja gitu kan Mau ada yang diumpetin Gitu kira-kira caranya Kelima itu one hand keyboard Jadi, kalian bisa ubah keyboard ke ukuran yang bisa diakses sama satu tangan Caranya gini Di keyboard, kalian setu aja yang agak lama di icon ini Nanti bakal muncul pilihannya kayak gini Nah, ini bisa diatur ke kanan atau ke kiri ya Buat yang keenam Kalau kalian lagi nginstall banyak aplikasi Kalian bisa pilih aplikasi mana yang mau diduluin installnya Caranya gini Misal lagi install aplikasi yang lebih dari satu Kayak gini Pas loading kayak gini Kalian tekan aja di iconnya Sampai keluar pilihan kayak gini Pilih deh yang prioritas ini Ketujuh Sistem notifikasi di iPhone itu kan dikelompokkan per aplikasi Kalau yang sering banyak notif Agak PR juga kayaknya Kalau mesti nge-close satu-satu Nah, kalian bisa close langsung semuanya dengan cara tekan lama di icon ini Nanti muncul pilihan buat clear all notification Kedelapan Buat yang sering main game Beteng gak sih Kalau lagi main game Tiba-tiba muncul notifikasi di layar Apalagi kalau lagi push rank Beteng kan ya Soalnya harus nge-slide dulu Biar notifnya hilang Nah, biar gak kayak gitu Kalian bisa matiin notifikasi bannernya Caranya masuk ke settings Kalian pilih aja kira-kira aplikasi apa aja yang sering ada notifikasi Misalkan WhatsApp Pilih notification Nah, yang di bagian bannernya ini di off aja Yang kesembilan Buat kalian yang suka dengerin musik sebelum tidur Kalian bisa setting timer Supaya musiknya gak playing terus sampai pagi loh Caranya gini Misalkan lagi play musik Kalian buka aplikasi clock Terus di timer ends ini Pilih stop playing Kalau udah Kalian tinggal atur waktunya Misal buat contoh ini Gue atur 5 detik deh Tuh, dia langsung otomatis stop Sesuai waktu yang kita atur Kesepuluh Ini gak penting-penting amat sih Tapi gak apa-apa Buat sekedar tau aja Jadi Kalian bisa close aplikasi-aplikasi Yang bekas kebuka ini Dengan lebih dari satu jari Misal langsung Tiga jari Kayak gini Kesebelas Ini juga sama sih Kayaknya gak penting-penting amat Jadi Kalian bisa langsung kirim hasil screenshot Tanpa nge-save dulu Caranya Habis screenshot Kalian tekan aja Beberapa detik Di pop-up kecil di bawah ini Nanti bakal muncul pilihannya Mau langsung dikirim ke siapa Dan untuk yang ke-12 Mungkin fitur ini Udah banyak yang tau juga Jadi Kita bisa ngubah keyboard Jadi kursor Saat kita ngetik Caranya gini Misal lagi ngetik Dan kita mau Memindahin kursornya Kalian tinggal tekan aja Beberapa detik Sampai keyboardnya Jadi kayak gini Kalau mau select Kalian tinggal tekan sekali Di kata yang pengen Kalian select Kayak gini Dan yang terakhir Yaitu Cara buat Supaya control center Gak bisa diakses Saat iPhone terkunci Ini contohnya Masih bisa diakses iPhone-nya Dalam keadaan terkunci Sekarang kalian buka settings Terus pilih touch ID And passcode Scroll ke bagian bawah Nanti ada control center Nah Non-aktifin aja disini Tuh Control center-nya Udah gak bisa Ini fungsinya buat apa? Ya Buat jaga-jaga aja sih Siapa tau HP kalian Hilang Atau ada yang ambil Jadi dia gak bisa Matiin paket data kalian Gitu Nah Kira-kira Itu dia beberapa trik Yang bisa gue share ke kalian Kalau kalian ada trik yang lain Silahkan di share Di kolom komentar ya Dan Makasih banyak Udah nonton video ini Like videonya Kalau kalian suka Dan dislike Kalau gak suka Jangan lupa buat subscribe Ke channel ini Dan follow juga Instagram kita Di At thegridco.id Sampai ketemu lagi Di video berikutnya ya Bye Bye